Hai teman-teman Assalamualaikum 250 gram ikan asin cumi ini bunga kecomrang udah dipotong-potong satu buah bunga kecomrang sekarang siapkan bahan lain 8 siung bawang merah ini bawang merahnya diiris tipis semuanya sampai habis hai 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 dua buah tomat yang ukurannya sedang dipotong lalu untuk bagian ujung kerasnya disisikan ini dipotong tomatnya teman-teman agak besaran supaya nanti berasa ada rasa segernya dari tomatnya ya dua batang daun bawang ini dipotong lalu kita potong kembali dipotong kasar seperti ini untuk daun bawangnya oke teman-teman untuk cabai rawit enam buah cabai rawit orange dipotong atau diiris tipis seperti ini ya sekarang siapkan penggorengan untuk minyak goreng udah saya tuangkan secukupnya tunggu panas setelah panas kita akan menggoreng dulu ikan asin cumi ini supaya tidak meletup di sini ditutup aja goreng ikan asin cumi ini sampai warnanya itu kecoklatan atau setengah matang nah ini untuk ikan asin cuminya udah matang setengah matang digoreng Oke teman-teman ini boleh diangkat ikan asin cuminya lalu kita sisihkan Hai sekarang siapkan penggorengan yang lain tuangkan minyak goreng ini minyaknya bekas tadi menggoreng ikan asin enggak papa tambahkan lagi sedikit minyak gorengnya tunggu panas tumis bawang merah di minyak yang udah panas sampai bawang merahnya itu warnanya bening seperti ini masukkan cabai rawit yang udah dipotong-potong tumis kembali setelah merata sekarang masukkan bunga kecomrang yang udah dipotong-potong ratakan sampai bunga kecomrangnya setengah layu nah teman-teman setelah semuanya tercampur rata baru kita masukkan ikan asin cumi yang udah digoreng potongan daun bawang potongan tomat tambahkan setengah sendok teh penyedap dan setengah sendok teh merica bubuk ini dimasak sambil diratakan seperti ini sampai meresap mumbunya ya Oke teman-teman bagaimana untuk cara membuatnya menu hari ini sangat mudah ya pasti semua bisa untuk memasaknya ya resepnya sangat mudah bahannya sederhana cocok banget untuk menu makan sehari-hari rasanya sangat enak ini dimakan dengan nasi putih hangat bisa menambah berkali-kali ya oke teman-teman ini udah matang rasanya sudah enak dan jika dirasa kurang silahkan teman-teman dikoreksi rasanya ya Oke ini boleh diangkat dan disajikan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih